Assalamualaikum semuanya Nah malam ini itu sebenarnya Lagi bingung nih mau masak apa Cuman karena disini punyanya ada labu Sama ikan laut Jadi yaudah deh aku mau buat garang asem Hasumenep yang ada disini Sedangkan ini sebenarnya bumbunya masih kurang ya Bumbunya tuh masih kurang Ada merica Kemudian ada lengkuas juga gak ada Jadi apa adanya lah Nah untuk resepnya sudah aku tulis di layar kaca Jadi kalian bisa pause dulu Kemudian bisa di cek-cek Nah disini aku punya ikan Ini aku gak tau ikan apa ya Kalau yang kepala itu agak gede Itu aku tau itu ikan bandeng Yang gede banget gitu loh Nah ikan ini aku dapet dari Salah satu temen abi Jadi makasih yang sudah ngasih ikan ini Ke rumah aku Nah untuk semua bumbunya kita tinggal blender aja semuanya Lalu kita tumis Nah tumisnya ini gak pake minyak dulu Karena ini aku mau ngilangin kadar airnya dulu Sampai dia tuh sedikit agak kering Kalau sudah agak kering kayak gini Baru udah kita tambahkan minyak goreng secukupnya Nah lalu kita tumis lagi Sampai dia itu berubah warna Dan juga harum dan wangi gitu loh ya Nah ini tuh sebenernya dadakan banget ya Dapet resep kayak gini Sebenernya tuh masih bingung Mau buat apa gitu Tapi karena berhubung katanya mama itu Paling enak labu itu dibuat garang asam Yaudah deh aku buat ini Nah jangan lupa ketika kalian memis ini Masukkan batang serai Kemudian ada daun jeruk Kemudian juga daun salam Ini tuh sudah wanginya minta ampun banget Dah pada saat itu langsung dia masukin kepalanya langsung Kalau untuk dagingnya aku masukin terakhir Karena dagingnya itu kan gampang empuk gitu ya Nah kalau untuk kepalanya ini Ini tuh hanya untuk menambah aroma saja Setelah itu kita tambahkan air secukupnya Untuk airnya terserah sebanyak apa kalian ya Ini aku pakai kurang lebih 3-4 gelas air Setelah itu masukkan deh si labu merahnya ini Labu apa ini namanya ya Pokoknya sih labu kayak gini ya Kemarin itu ada sisaan dari kolak gitu loh Yang tau video aku yang kemarin buat kolak Ya ini tuh sisa labunya Ini aku buat kayak gini Nah kalau sudah mendidih dan labunya itu sudah sedikit agak lunak Kita masukkan nih untuk si daging ikannya Daging ikannya ini kita rebus hanya sebentar aja ya Karena ini daging ikannya itu mudah banget untuk lunak Jadi jangan kelamaan untuk kita masak Dan ini aku punya kemangi Tumbuhan kemangi di samping rumah Jadi aku sekalian deh potekin daun kemanginya Dan aku masukin seperti ini Bersama si batangnya ya Jadi batangnya sekaligus aku masak Dan itu aromanya beeh enak banget Kesampaian gak aromanya nih di rumah kalian Oke ini sudah masak Sudah pas banget kelembutannya Dan itu dagingnya sudah aku balik juga Dan itu sudah enak banget Bagi kalian yang suka makan cabai bisa ditambahkan cabai iris Dan jangan lupa tambahkan seasoning Atau bumbu akhir yaitu garam dan gula Kalau aku buat kayak gini tuh cukup pakai garam dan gula Tapi bagi kalian yang suka lemak banget Atau yang gurih banget bisa tambahkan Bumbu penyedap Ruiko, masako, atau micin Nah jangan lupa kalian tambahkan bawang-bawangan goreng Ini ada bawang putih goreng dan juga bawang merah goreng Aku sajikan bersama kopior Karena kemarin tuh masih ada sisanya kopior gitu ya Jadi sekarang kita deh sajikan Nah ini aku mau makan dulu bersama Abi ya Oke selamat makan Duh ini tuh vlog apa ya Ini tuh vlog gabut di malam hari Karena sudah memang bingung Mau masak apa Sedangkan stok di kulkas juga gak ada Adanya cuma labu sama ikan ini Ya udah aku masak dan aku pretelin tuh ya Dan ini dia makanannya boi Ini tuh enak banget Pakai bingit Bagi kalian yang suka cabai Bisa tuh tambahkan cabai Disini berhubung karena Abi gak mau cabai Makanya aku cemprungin si cabai utuh kayak gini ya Tapi kalau kalian suka cabai Bisa tuh diiris-iris cabainya Itu tuh makin enak Makin mantap Lanjut disini Karena sudah mulai gabut Gak ada kerjaan lagi Karena kan sudah Apa ya Kayaknya gak ada kerjaan lagi gitu ya Jadi aku mau jajan dulu sama Abi Sebenernya bingung mau jalan-jalan kemana Dan itu tuh di kepala aku tuh pengennya sama Rujak Manis Tau gitu ya Tapi Ya balik lagi Balik lagi ya Belanjanya sama Bentol gitu ya Berhubung gak tau mau kemana Akhirnya kita memutuskan untuk main ke rumah kakak Alia dan kakak Aira Nah disini Berhubung adik Via itu selalu kangen sama mereka Jadi yaudah kita bawa kesini aja Supaya adik Via bisa main sepuasnya Karena kemarin pas acara itu adik Via itu selalu nyari gitu loh Mana kakak, mana kakak, mana kakak Dicari lagi Eh tahunya kakaknya gak ada juga disana gitu loh Dan akhirnya yaudah deh Kita lepas rindu adik Via bersama kakaknya disini ya Tadi pas aku berangkat disini itu aku bawain mereka itu pentol ya Jadi aku beliin bentol mereka Supaya bisa dibawa sebagai cemilan selama mereka main Dan ini setelah nyampe rumah Seperti yang aku bilang tadi ya Aku tuh pengen banget sama rujak manis Karena di rumah juga ada stok apel juga Jadi yaudah deh ini sekalian aku irisin sama apelnya Dan untuk bungkusan itu aku makan untuk besoknya aja ya Karena itu sudah kenyang banget Dan cuma untuk satu bungkus aja sudah cukup untuk kita berdua Oke sekian saja ya video dari aku Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh